Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Isra Bileki Gara Seja CPS 2 Asal sekolah Isyema Satu Bupayato Saya akan menjelaskan teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia Pertama yaitu Rahmana Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya Agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia Dibawa oleh golongan Rahmana Yang diundang para penguasa di Nusantara Teori ini menegaskan kembali bahwa Penyebaran agama Hindu ke Indonesia Dibawa oleh golongan Rahmana Yang kedua Teori Kesatria Teori Kesatria mengatakan bahwa Proses kira tangan agama Hindu ke Indonesia Dilangsungkan oleh para Kesatria Yakni golongan bangsawan dan prajurit perang Yang ketiga Yaitu Waisya Teori Waisya menyatakan bahwa Golongan Waisya yang punya perang besar Dalam menyabarkan agama dan kebudayaan Hindu Buddha Pengusung teori Waisya Berpendapat golongan Yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik Tanah tersebut sudah mengenal bahwa Agama Hindu Buddha Keempat Teori harus baik Dalam teori dijelaskan bahwa Masyarakat Indonesia tidak hanya Merima pengetahuan agama dari orang asing Yang datang Maka mereka juga aktif mencari pengetahuan Di tanah asal agama Hindu Dan telah lulus Mereka kembali ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan Yang kelima Yaitu Paria Paria adalah suatu kaum di India puno Yang berada lebih rendah Daripada kasta sudra Dimana manusia dianggap sama dengan binatang Dan tidak diakui keberadaannya Paria mengalami diskriminasi Dan penyertaan yang sangat sulit pada masa itu Jadi kesimpulannya Maksudnya agama Hindu Buddha Ke Indonesia adalah Brahmana Dimana teori Teori maksudnya Hindu Buddha Di Indonesia Beragam adanya berbagai Berpendapat lahir dari berbagai ahli Namun teori yang paling tepat Mengenai maksudnya Hindu Buddha di Indonesia adalah Teori Brahmana Dimana teori itu menyatakan Bahwa Hindu Buddha Dibawa oleh kaum Brahmana Yang di Indonesia Yang sengaja diundang oleh penguasa Indonesia saat itu Hal yang melatar belakangnya Hal ini adalah Dengan ditemukan Prasasti-prasasti yang berumur Tua di Indonesia Yang berbahasa saskirta Yang dimana di masa itu Hanya dipahami oleh para kaum Brahmana Oleh karena itu Teori Brahmana lebih mengandung Tempat mengenai teori maksudnya Agama Hindu Buddha di Indonesia Namun tidak menutup kemungkinan Adanya teori lainnya Itulah penjelasan saya Dari Dersaya Terima kasih telah menonton